Halo Sobat Talia MC, welcome to my channel. Di channel Talia MC ini, kamu akan menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Episode kali ini, aku akan membahas tentang 5 cara ampuh mengambil hati calon mertua agar menjadi menantu idaman versi Talia MC. Pernikahan adalah persatuan antara dua keluarga yang berbeda latar belakang dan pandangan pribadi. Ketika kamu menjalin hubungannya serius, kamu tidak hanya berhubungan dengan pasanganmu, tetapi kamu juga berhubungan dengan keluarganya. Masing-masing dari pasangan, pasti akan memperkenalkan pasangannya kepada calon mertuanya. Betul saja dong, mengambil hati calon mertua penting banget dong untuk kelancaran hubunganmu. Apalagi untuk menjadi menantu idaman, ya enggak? Sebelum itu, bantu saya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Nah, kamu mau tahu bagaimana cara untuk menjadi menantu idaman bagi calon mertuamu? Kita lanjut setelah yang satu ini. Pertama, kenali lebih dalam calon mertuamu. Salah satu cara terbaik untuk akrab dengan calon mertua adalah mengobrol dengan mereka. Misalnya, ayah pasanganmu suka menonton bola, setidaknya kamu bisa mengobrolkan hal yang sama atau kamu bisa sesekali menemaninya menonton bola. Kalau ibu pasanganmu suka kopi, maka kamu bisa mengajaknya berdiskusi tentang kopi. Seperlu enggak sih berusaha ketika hobi dan apa yang kamu suka berbeda dari mertua? Dari riset yang dilakukan kepada beberapa orang tua mengatakan bahwa usaha itu penting banget dilakukan. Setiap orang tua pasti dapat melihat mana pasangan anaknya yang mau berusaha dekat ataupun bodo amat. Jadi, kalau datang ke rumah pasanganmu jangan cuma menunggu di luar, tapi masuklah dan mengobrol sesekali dengan orang tuanya. Meskipun di awalnya kamu tidak tahu apa kesukaan mereka. Kedua, berpakaian rapi. Oke, tidak ada calon mertua yang berharap kamu mengikuti penampilan ala artis atau berdandan tebal alias menor. Namun, setidaknya pada saat bertemu mereka, khususnya pada saat kamu bertemu pertama kali, perlu berdandan sedikit. Kebanyakan orang tua mengatakan bahwa dia benci melihat pasangan anaknya pertama kali datang hanya dengan menggunakan sandal jepit, kaos tisep biasa, dan celana pendek. Setidaknya untuk cowok, datanglah dengan kemeja santai, celana panjang, dan sepatu tertukur. Dan untuk cewek, gunakan baju yang sopan dan jangan berdandan terlalu tebal. Jika kamu diundang ke suatu acara oleh keluarga pasanganmu, tanyakan dulu kepada pasanganmu acara tersebut acara apa, agar kamu bisa menyesuaikan baju yang kamu gunakan. Banyak yang mengatakan, kalau hubungan kamu dan pasanganmu sudah lama baru bisa begini. Tapi, setidaknya kesan pertama rapi itu penting. Ketiga, menjaga sikap. Saat bertemu dengan calon mentua, yang perlu kamu perhatikan adalah sikap kamu kepadanya. Hindari kata atau ucapan yang bisa menyakitkan calon mentuamu, agar calon mentuamu senang dan dapat leluasa untuk bercerita kepada kamu. Siapa tahu, calon mentuamu akan banyak bercerita tentang anak kesayangannya. Agar dapat menjadi menatu idaman, tentu saja kamu harus berperilaku sopan kepadanya. Tunjukkan bahwa anaknya tidak salah dalam memilih pasangan. Keempat, berikan perhatian. Jika kamu berada di rumah calon mentuamu, berikan beliau perhatian lebih. Misalnya, mempunyai beliau apakah beliau sudah makan, bagaimana kabarnya, atau bisa sekedar mengobrol bersama. Kamu juga bisa membawa makanan untuk calon mentuamu. Jika perlu, kamu bisa masak sendiri untuk calon mentuamu dan mintalah bantuan kepada pasanganmu untuk menyiapkannya bersama. Penuhilah kebutuhan calon mentuamu. Misalnya, dengan bertanya, Ma atau Tante, butuh apa? Mau dibelikan apa? Dengan perhatian-perhatian ini, mentuamu akan merasa diperhatikan olehmu. Kelima, ajak bercanda. Saat kamu berbincang dengan calon mentuamu, pasti akan terasa kaku sekali. Apalagi, jika kamu berbincang, biasa saja. Dalam kesempatan ini, menambahkan bumbu candaan bukan masalah besar. Asalkan, kamu tahu caranya dan waktu yang tepat untuk bercanda. Candaan yang kamu lontarkan adalah candaan yang disukai oleh calon mentuamu. Dan membuat kamu dan calon mentuamu tertawa bersama. Maka, suasana yang tegang antara kamu dan calon mentuamu akan cair seketika. Kamu juga bisa memilih topik candaan dengan calon mentuamu. Misalnya, tentang kriteria memilih pendamping hidup. Nah, itu tadi 5 cara ampu untuk mengambil hati calon mentua dan menjadi menantu idaman versi Talia MC. Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, tulis di komentar ya. Terima kasih Sobat Talia MC telah menonton video ini. Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.